Suasana pengajian di rumah Maya Estianti, keberadaan Irwan Musri yang absen jadi sorotan. Mengadakan pengajian di kediamannya yang baru saja selesai dibangun, Maya Estianti tampak hanya didampingi oleh Dul Jailani tanpa kehadiran Irwan Musri sang suami. Suasana berbeda tampak di kediaman mewah Maya Estianti yang baru saja selesai dibangun beberapa waktu lalu. Pasalnya Ibu Al, El, dan Dul ini terlihat sedang mengadakan pengajian serta hataman Al-Quran bersama sejumlah rekan. Iringan ayat suci serta lantunan solawat pun terdengar menggema di rumah Maya yang kabarnya menghabiskan dana hingga puluhan miliar tersebut. Namun sayang dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022 tampak Maya hanya didampingi oleh Dul Jailani putra bungsunya. Dengan menggunakan baju koko putih, Dul terlihat hikmat membaca dan memegangi ayat suci Al-Quran di sebelah sang ibu. Sementara Irwan Musri tampak absen di momen tersebut. Memang lantaran profesinya sebagai seorang konglomerat, Irwan Musri seringkali harus rela kehilangan momen bersama sang istri akibat kesibukannya. Walau tanpa ditemani oleh suaminya, Maya terlihat husyu dan tampil anggun menggunakan hijab yang menutupi rambut serta lekuk tubuhnya. Memang mantan rekan duet Mulan Jamila ini kerap mengadakan pengajian rutin di kediamannya apalagi setelah pindah ke rumah baru. Selain mengundang grup solawat, Maya juga turut menyiapkan hidangan berupa jajanan serta minuman untuk memanjakan tamu. Sebelum mengadakan pengajian, Maya dan Irwan Musri sempat mendadak kembali ke Surabaya kampung halaman keduanya. Dilansir grid, ide dari akun Instagram at mayaestiantireal pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, Maya membagikan video dirinya saat pulang kampung. Diketahui bahwa Maya dan Irwan Musri sama-sama berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dalam video itu tampak Maya yang diajak Irwan Musri mengunjungi makam sang mertua. Tak hanya itu, Maya juga membagikan video dirinya saat berada di rumah sang orang tua. Terlihat kamar masa kecil Maya bersama dengan dua saudaranya yang lain. Lewat kolom caption, Maya pun menceritakan perjalanannya pulang kampung. Aku mendadak ikut pergi dengan suami ke Surabaya, cuma sehari, tulis Maya. Mendadak pula sawan kedua ayah, kunjungan kejutan, lanjutnya. Sempat grebek rumah masa kecil sampai tamat SMA, sambungnya. Maya juga membongkar fakta bahwa Irwan Musri berbicara dengan bahasa Jawa. Nggak lupa kuliner makanan Surabaya. Loh bule-bule kok makan duran. Tulis Maya. Apalagi mas Irwan keluar aslinya ngomong bahasa Jawa, lanjutnya. Penjelasan Buya Yahya soal pengajian lewat TV dan radio. Apakah membaca buku, mengikuti pengajian lewat televisi, TV, dan radio termasuk talabul ilmi? Simak penjelasan Buya Yahya berikut ini. Talabul ilmi adalah menuntut ilmu atau belajar. Islam mengajarkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Lantas, bagaimana jika seseorang belajar ilmu agama dari membaca buku dan mengikuti pengajian melalui TV dan radio, apakah hal tersebut termasuk talabul ilmi? Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri atau Buya Yahya menjawab pertanyaan dari salah seorang jamaah terkait talabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya saya mau nanya apakah membaca buku keagamaan dan mengikuti pengajian lewat TV dan radio termasuk talabul ilmi? Demikian tanya seorang jamaah kepada Buya Yahya. Menjawab hal tersebut, Buya Yahya yang merupakan pengasuh lembaga pengembangan dawah dan pondok pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon ini terlebih dahulu membahas soal arti talabul ilmi. Kata Buya Yahya, talabul ilmi memiliki arti menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang sesungguhnya adalah duduk bersimpu di depan guru yang sudah dipilih. Sedangkan belajar dari membaca buku, mengikuti pengajian melalui TV dan radio juga bisa disebut sebagai talabul ilmi. Namun, pahala dan keutamaan belajar dari membaca buku, mengikuti pengajian melalui TV dan radio tidak sama dengan hadir di majelis dengan sang guru. Talabul ilmi, menuntut ilmu, yang sesungguhnya adalah duduk bersimpu di depan guru yang sudah dipilih, kata Buya Yahya seperti dikutip serambinyus.com dari laman resmi Buya Yahya, Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022. Ada pun belajar melalui TV, radio dan buku juga bisa disebut sebagai talabul ilmi, akan tetapi pahala dan keutamaannya tidak sama dengan yang hadir di majelis dengan sang guru, sambung Buya Yahya. Ketika seseorang belajar melalui buku, mengikuti pengajian dari TV dan radio, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, tambah Buya Yahya. Salah satunya adalah memperhatikan ahlak dan sifat guru yang Anda lihat di TV atau Anda dengar di radio. Pasalnya, lanjut Buya Yahya, ketika Anda sedang menuntut ilmu, sangat penting memilih guru yang benar. Ada hal yang perlu diperhatikan di dalam belajar melalui buku, TV dan radio yaitu Anda harus tahu benar ahlak dan sifat guru yang Anda lihat di TV atau Anda dengar di radio atau Anda baca bukunya jangan asal guru, kata Buya Yahya. Sebab ilmu harus diambil dari guru yang benar agar iman, akidah dan ahlak Anda selamat. Walau alam bis sawab, pungkas Buya Yahya. Jenguk Maya Estianti, Dul Jailani ngaku tak tega tinggal, kekasih Tisa Biani. Gak konsen nanti. Dul Jailani menjenguk Maya Estianti yang dirawat karena mengidap penyakit ini. Dul Jailani turut khawatir melihat kondisi sang ibunda, Maya Estianti dirawat di rumah sakit. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan, Maya Estianti akhirnya difonis memiliki batu empedu, yang harus segera dioperasi untuk dilakukan pemotongan. Putra Bungsu Ahmad Dhani tak tega pergi meninggalkan Maya sendirian. Istri Irwan Mursi itu sempat syok, karena dirinya salah mengira jenis penyakit yang dihidapnya. Berawal dari mengira bahwa apa yang dideritanya Gert, namun dari hasil pengecekan dan dua kali USG, bersarang tiga batu empedu yang ada di tubuhnya dengan ukuran kisaran 2 cm. Akhirnya, Maya Estianti pun harus menjalani endoskopi agar bisa mengatasi masalah kesehatannya itu. Kesulitan menelan ketika makan dan minum sampai terasa di silet-silet, belakangan baru diketahui bila Maya Estianti juga mengalami luka di bagian kerongkongan yang membuatnya sulit menelan. Melihat kondisi sang ibu yang terkapar karena sakit, perhatian anak-anak Maya Estianti pun dicurahkan. Anak-anak sempat khawatir dan semua ngumpul di rumah, ada El Dul dan Tisabirani juga, katanya. El salah satu putra Maya Estianti menjenguk Maya Estianti, diceritakan dalam vlog terbarunya ia memberikan doa untuk sang ibu bunda agar lekas sembuh. Biar imunnya naik, semoga lekas sembuh bunda, ujarnya. Kendati secara pribadi Maya Estianti mengaku bisa mandiri menjalani pengobatannya itu, karena ia tak ingin menjadi beban dan memberatkan anak-anaknya. Namun, rupanya Dul Jailani yang harusnya berangkat ke Bandung untuk menonton konser Dewa 19 akhirnya lebih memilih menemani bundanya yang tengah dirawat. Katanya ke Bandung, tanya Maya Estianti. Gak tega, gak konsen nanti, ujarnya Dul. Dul sendiri memilih menemani Maya Estianti untuk memastikan kesehatan bundanya. Tadinya aku mau ke Bandung nonton dewa. Tapi gak tenang, mosok bunda lagi sakit kita seneng-seneng. Kata dokter kan bunda iritasi batu empedu, ujarnya. Sebelumnya, melihat kondisi Maya Estianti yang terpuruk, dokter yang menangani istri Irwan Musri pun memintanya agar melakukan operasi. Dokter harus melakukan operasi lantaran batu empedu yang ada di dalam tubuh Maya Estianti tidak dapat sembuh hanya dengan pengobatan alternatif. Harus menjalani operasi, istri Irwan Musri itu ragu untuk melakukan tindakan tersebut. Namun dokter berkata operasi adalah jalan satu-satunya untuk masalah batu empedu hilang dan bisa mengurangi sakit Gert yang diderita. Lebih lanjut, setelah dari IGD Maya merasa lebih baik. Namun demikian, rasa sakit Maya saat makan dan minum masih dirasakan. Sempat enakan, tetap makan minum gak enak kayak di silet-silet, kata. Lantas Maya memiliki inisiatif untuk menghubungi dokter kepercayaannya, dokter Chang Suparjo. Maya menuturkan diberi tahu pencetus dari Gert-nya oleh dokter Chang. Oleh dokterku dikasih tahu ini loh pencetusnya Gert-nya Kambu, tutur Mayang. Dokter menjelaskan Gert Maya karena batu empedu. Lantas, Maya harus melakukan operasi sehingga ditemukan batu empedu sepanjang dua cem. Ini karena batu empedumu, batu empedu bikin sakit, kata dokter Chang. Batunya besar dia mau masuk ke saluran nyangkut di situ, bikin enggak enak, sambungnya. Diketemukan batu empedu dua senti, tandas Maya. Saat menelan, Maya Estianti mengaku mengalami sakit di ulu hati. Kondisinya sempat membaik usai mendapat suntikan penurun asam lambung. Sayangnya itu tak berlangsung lama, malahan Maya Estianti mengalami sakit saat makan dan minum. Akhirnya dia memeriksakan diri ke dokter spesialis dalam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisinya. Saat diperiksa rupanya ada batu empedu yang menghalangi di bagian leher kantong empedu. Dua batu empedu tersebut memiliki ukuran 18,8 mm atau sekitar hampir 2 cm. Ini dia sakit karena letaknya di leher, nyangkut-nyangkut di saluran, kata dokter Chang yang menangani Maya Estianti. Dia sakit, enggak enak banget karena di pintu saluran, mau masuk saluran enggak bisa karena batunya besar. Nyangkut di situ bikin sakit, jelasnya lagi. Karena kondisi itulah Maya selalu merasa mengalami Gert. Sehingga, bola bali berobat Gert enggak akan sembuh karena penyebabnya dari batu empedu, jelas dokter Chang. Jadi batu empedu harus dibereskan dulu, diambil, diselesaikan, biasanya Gert-nya akan sembuh, lanjutnya. Maya sempat mempertimbangkan operasi itu karena takut tak bisa mengkonsumsi makanan yang berlemak. Nanti kalau sudah sembuh ya bunda bisa makan makanan biasa, makanan berlemak juga biasa, asal bukan berlebihan, ujar dokter. Steak biasa, dalam batas wajar, bisa. Tanda misal berlebihan, makan berlemak, misal diare berarti berlebihan. Malah bagusnya kalau lebih dibuang, enggak diserap lagi, kata dokter. Sampai jumpa di video selanjutnya.